Di tengah kisru rumah tangganya dengan Nia dan Yati, kemarin Farhad Abbas terlihat pulang ke rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kedatangan Farhad ini langsung menyemburkan kabar bahwa Farhad diam-diam ingin berdamai dengan Nia. Kabar lainnya Farhad datang ke rumah Nia karena kangen pada Angga si buah hati. Sebab putra tercinta ini pernah mendamaikan hati ayah bundanya kalau mereka bertikai di tahun 2008 silam. Benarkah kedatangan Farhad untuk meminta Angga mendapatkan kembali cinta Nia padanya? Kan rutin, naik balik gitu kan, lihat anak ya. Dalam ada Nia juga gitu kan, tidak masalah. Ya cuman kan saya kan santai-santai saja, menikmati makanan rumah kan biasa itu. Terus, ya mau diapa lagi kan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Nggak saya, baliknya ya kangen sama ayahnya gitu. Ya ada perasaan-perasaan tertentulah, hanya saya yang bisa merasakan. Sama Angga itu saya yang ngomong, nggak, 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 ingat nggak dulu tahun 2008 gitu kan, saat kita ribut gitu kan. Itu Angga yang manggil papa, manggil mama gitu kan. Kemudian kita didekatin sama anak, dibilang harus damai. Kedatangan Farhad ke rumah Nia memang menyisakan tanda tanya. Masih belum jelas apakah ia ingin berdamai atau sekedar membunuh rindu pada si buah hati. Sementara Nia sendiri memilih tenang dan pasrah dalam menyikapi kemelut rumah tangganya. Di rumah, Nia menjalani rutinitas seperti biasa. Nia juga khusus menjalankan ibadah dan mengaji. Jesy, yes? Halo, halo. Tidak ada sesuatu kan Ada prosesnya Tapi kan kita harus mendekatkan Terus mendekatkan diri sama Allah Banyak mengadu sama Allah Banyak waktu Waktu yang kita mungkin Untuk beribadah tentunya Sosok Angga tak bisa dipungkiri Bagai bandul penyeimbang ayah bundanya Wajarlah kiranya Jika Farhad menaruh harapan besar pada sang putra Untuk kembali menautkan cinta Yang kini terkoyak Lantas akankah keinginan Farhad bakal tercapai? Saya hanya pernah mengalami Bahwa waktu dulu kami ribut Anak saya Angga itu Panggil nangis ya Kemudian dia mengatakan bahwa Jangan pisah gitu kan Itu umurnya sekitar 6-7 tahun lah gitu Jadi itu menjadi satu momen buat kita Nah saat ini saya bilang Angga udah berubah ya Nggak kayak dulu lagi ya Cerita kisru rumah tangga Farhad dan Nia Memang belum berujung perpisahan yang sebenarnya Sebab belum ada sidang perceraian digelar Apalagi ketuk palu dari hakim Lalu apa kata Nia tentang problema yang dialaminya ini? Benarkah Farhad hanya menginginkan Nia meminta maaf pada dirinya Lalu sepakat berdamai? Saya menjalankan hidup Pada air yang lalu Sekarang berserah Dulu aja Tidur semua maha kuasa Karena ini dijalani Gak perlu lagi saling menghina Teriak-teriak seperti Tarsan Mengungkit-ungkit yang lalu-lalu Tuhan saja maha pengampun Yuk baikkan Yuk salaman Yuk maafkan Yuk damai Ingin boncengan motor berdua cutari Begitulah yang dikatakan Yusuf Subrata Mungkin saja ia hanya guyon Tapi Yusuf memastikan bahwa hari ini Ia akan datang ke pengadilan agama Jakarta Timur Untuk menjalani sidang perceraiannya bersama Tari Namun yang menarik Yusuf terlihat begitu santai Lihat saja ia terus tersenyum dan tertawa Nyaris tak terlihat ada beban berat Layaknya orang yang tengah menghadapi perceraian Meski terkesan santai Namun Yusuf tegas menyatakan bahwa dirinya Tetap berbula tekat berpisah dari Tari Pertanyaannya Kenapa Yusuf baru hadir menghadiri persidangan sekarang? Apa alasannya absen di sidang pertama pekan lalu? Tetap jalan Gak ada masalah Cuma kemarin saya beralangan Oh enggak Cuma kemarin beralangan aja Pekan saya di luar kota Baru balik minggu kemarin Itu udah gitu aja Untuk saat ini sih gak ada Udah kita gitu aja Kan kurang harmonis Kurang cocok Dalam masalah ya mungkin ya macam-macam lah Apa kira-kira gitu Ya jangan terlalu kita paksain juga Sebab musabah perceraian Tari dengan Yusuf Hingga saat ini masih menjadi misteri Meski faktor ketidakcocokan dan ketidakharmonisan Dijadikan alasan Yusuf untuk berpisah dari sang istri Namun kabar adanya orang ketiga Tidak bisa dihilangkan dari remuknya rumah tangga mereka Apalagi terdengar kabar Tertarik menjalin hubungan dengan seorang pejabat Dan sempat kenal labrak sang istri pejabat Benarkah begitu? Apa kata Yusuf tentang hal ini? Gini loh Saya gak mau bohong-bohong aku Untuk urusan berita yang Gak jelas Yang sumbernya juga Gak jelas juga Menurus masing-masing aja Tanpa memandang alasan apapun Tanpa menyudutkan satu sama lain Tanpa juga adanya orang ketiga Memang sejatinya Sejatinya, sejujurnya Itu yang terjadi Tidak ada orang ketiga Sama sekali betul-betul Tidak ada orang ketiga Saya itu menikah Matahari Dan kenal Matahari itu kan cukup lama Sudah lebih dari 10 tahun lah Saya kenal Jadi kalau urusan gosip itu Sudah dari awal saya kenal Urusan gosip itu benar atau tidak benar Ya kita balikin ke orang yang masing-masing kan Yang benar ya pasti nanti juga akan tahu Kalau yang gak benar ya juga pasti akan ketahuan Kan begitu Terus selama ini juga seperti itu kan Kita gak perlu terlalu bereaksi yang berlebih-lebih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati